Terima kasih telah menonton Syukraifahara Moana atau lebih dikenal dengan nama Moana untuk merayakan ulang tahun Sang Kekasih, Celia Thomas. Di momen ini, kedekatan Moana dan Kekasih baru ayahnya tersebut sukses menjadi sorotan publik. Mantan suami Ria Ricis tersebut memberikan surprise yang cukup sederhana saja untuk Sang Kekasih pujaannya, Celia Thomas. Meskipun terlihat sederhana, namun kebahagiaan pun turut terlihat pada kedua pasangan tersebut. Celia Thomas pun tak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya dikala mendapat sebuah kejutan dari Sang Kekasih, Tokurian dan puteri kecilnya Cutraifahara Moana atau yang dipanggil Moana. Barakauloh fi umriq sayangnya aku. Doa yang baik-baik buat kamu ya, lancar terus rejekinya, sehat selalu dan semoga panjang umur dan makin sayang sama aku, tulis Tokurian untuk Sang Pujaan hatinya yang kini sedang berulang tahun. Tokurian bersama dengan puterinya Moana merayakan ulang tahun Sang Kekasih dengan diner bertiga di rumah saja, meskipun hanya di rumah tapi sangat spesial buat Celia. Di kue ulang tahun tersebut terdapat lilin dengan angka 26. Meski hanya dirayakan di rumah dengan sederhana, Celia Thomas tampak begitu bahagia. Ia memasang senyum sumringah saat meniup lilin didampingi Sang Kekasih dan calon anak sembungnya tersebut. Di momen ini pula, kedekatan Moana, anak dari Tokurian dan Ria Ricis, yang kali ini bersama Sang Kekasih kali ini sukses menjadi sorotan warganet. Sebab, mereka seperti ibu dan anak kandung sendiri. Moana terlihat nyaman berada di pangkuan Celia Thomas yang tak lain adalah kekasih ayahnya, Tokurian. Keluarga Celia Thomas dan Tokurian pun tentunya ikut sangat bahagia ketika merayakan hari kelahiran Sang Pujaan Hati Tokurian ini. Mereka semua sukses bikin baper para netizen. Setelah resmi bercerai dengan Ria Ricis, seperti yang sudah beredar kabar sebelumnya, bahwa Tokurian dan Celia Thomas akan secepatnya menuju ke jenjang yang lebih serius. Mereka akan menikah dalam waktu yang dekat setelah empat bulan saling mengenal. Bagi Tokurian, memang tak butuh waktu lama untuk memantapkan hatinya dan meminang pujaan hatinya Celia Thomas sebagai teman hidupnya. Apalagi keduanya sudah dimabuk asmara. Setelah sang ayah yakni Tokurian resmi bercerai dengan Ria Ricis, Celia Thomas memang sudah begitu sangat dekat dengan anak Tokurian, Moana. Mereka sudah terlihat beberapa kali bertemu di beberapa waktu kesempatan. Momen Celia Thomas mendapatkan sebuah kejutan ulang tahun yang sederhana tapi manis dari Tokurian dan Moana ini membuat warganet yang melihatnya ikut berbahagia. Tokurian yang baru saja menjalani kehidupan barunya lagi pasca bercerai dengan Ria Ricis, beberapa waktu ini pun tak ingin larut dalam kesedihan. Ayah satu orang anak ini menjatuhkan pilihannya pada wanita cantik yang bernama Celia Thomas. Sejak saat ini, kehidupan sehari-hari Tokurian dan Celia Thomas pun kembali jadi sorotan publik. Banyak netizen yang cemburu termasuk Ria Ricis melihat kemesraan pasangan baru ini. Salah satunya di foto yang diungah Tokurian di akun Instagramnya bersama Celia Thomas membuat sukses membuat para netizen baper seketika. Sakim serunya melihat kehangatan antara Celia Thomas kalah dirayakan ulang tahunnya oleh Tokurian. Beberapa teman artis keduanya berbondong-bondong mengucapkan selamat ulang tahun pada kekasih Tokurian. Banyak dari para penggemarnya dibuat iri dan sedih melihat kemesraan yang ditampilkan oleh Tokurian dan Celia Thomas. Tapi ada juga di antara mereka yang mendoakan sang idola langgeng sampai hari tua nanti. Yang bikin mengejutkan lagi, ketika Ria Ricis tahu bahwa putri semata wayangnya ikut merayakan hari ulang tahun Celia Thomas, Ria Ricis pun dibuat kaget dan panas melihat kemesraan mereka. Pasalnya, ternyata pacar Tokurian ini sangat dikenal oleh Ria Ricis. Meski begitu, dalam momen mesra tersebut, Tokurian dan Celia Thomas tak lupa membagikan potret mesra mereka. Alhasil, Ria Ricis yang kini sudah resmi bercerai dengan Tokurian itu dibuat cemburu oleh Celia Thomas sekaligus sahabatnya sendiri. Keduanya pernah satu universitas sebelum Ria Ricis menikah dengan Tokurian. Tak heran jika Ria Ricis tergelincir ada perasaan cemburu melihat kemesraan antara mantan suami dan sahabatnya itu di depan publik. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai sosok Tokurian yang tepat pada tanggal 23 Februari tahun 2024 kali ini. Ditemani oleh putrinya, Chut Raifa Aramoana, atau lebih dikenal dengan nama Moana, untuk merayakan ulang tahun sang kekasih, Celia Thomas. Di momen ini, kedekatan Moana dan Celia Thomas tersebut sukses menjadi sorotan publik. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!